Jangan seberapa nih? Siap ya, kalian! Ya, teman-teman buat semuanya. Ada ini yang saya cintai dalam situasi SMA 55 dan yang saya hormati guru-guru kami. Bapak Presiden sudah menyampaikan, ya, tadi bahwa Indonesia adalah darurat narodal. Atau yang kita sebut adalah extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Kalau di alam kacamata intelligent, ada yang disebut strategi perang namanya proxy war. Perang proxy. Proxy war ini adalah strategi perang yang dulu perang dunia pertama, kedua dengan senjata dan bluru, bambu rucing dan sebagainya. Ya, dengan alat kesejahtan mutahir, tetapi jangan now, ya, jangan now, zaman hari ini dengan narkoba. Ya, dengan narkoba. Inilah adalah salah satu strategi, bang. Narkoba ini lebih bahaya daripada terorisme dan korupsi. Ingat ya, kesalih dengan, ya, dia hendik tentang tergantungan. Belum tentu, ada obat. Belum tentu, ada obat. Ada-ada yang perlu diketahui, kalau bicara narkoba, ingat ya, kalau ditanya, Pak, apa sih itu narkoba? Tiga aja. Apa itu? Penjara, kuburan, rumah sakit. Nah, jadi, saya pakai strateginya Prof. Renaldir Kasali, ahli pakar strategi marketing Universitas Indonesia. Kalau orang pinter minumnya, tolak angin. Kau tahu, kan? Makannya banyak minumnya, teh botol. Nah, ini strategi. Kalau saya pakai strategi sama dengan Pak. Kalau bicara narkoba, tiap pilihannya. Penjara, rumah sakit, kuburan. Berapa angka, bicara kuburan, berapa angka yang meninggal dunia karena narkoba? Di angka data kita bersama dengan Libby, setiap dua tahun sekali kita menyelegarakan survei nasional. Survei prevalansi narkoba. Ya, terpaparnya narkoba. Sekarang namanya BRIN, ya, dengan beberapa seluruh universitas di 27 provinsi. Berapa angka yang meninggal dunia karena narkoba? Ya, bicara kuburan. 18.250 orang meninggal karena narkoba. Artinya, tiap hari, tiap provinsi, ya, menyumpang 1-2 orang. 52 orang meninggal dunia karena narkoba. Jangan sampai adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan yang sudah diawali dengan kitab suci Al-Qur'an dari Surat Al-Muruh. Ada bagian dari situ. Innalilahi, mainnalilahi, mainnalilahi. Jangan sampai, ya. Dan berapa yang meninggal dunia? Total tahun 2021 jumlahnya 145.430 orang. Napi narkotika. Dan setiap provinsi di lembaga pemasarakan hapas yang paling banyak adalah napi narkotika. Berapa di Jakarta? 11.378 orang. 11.000. Ya, termasuk ranking satu. Dan berapa yang ada di rumah sakit? Tadi kan bicara kuburan, penjara rumah sakit. Negara hadir bukan hanya memenjarakan atau low enforcement, penegakan hukum, tapi negara hadir juga rehabilitasi. Bicara narkoba seperti teori dosen. Supli yang ini. Semakin banyak permintaan di situ. Nah, bagaimana kita untuk mengikis? Ya itulah, dengan strategi SOPO report kita. Pendekatan seperti hari ini. Edukasi. Ya, diseminasi. Ya, bahwa angka yang kita selamatkan, ya. Selain kita penjarakan tadi, ada yang kita sebut rehabilitasi. Kita selamatkan. Karena di dalam undang-undang narkotika, Ya, di pasal 54 dan 55, Ada hak warga negara untuk kita rehabilitasi. Ya, jadi kalau ada temen terpapar narkoba, Sudah, tidak usah takut. Sampaikan ke guru BP, kepala sekolah, Kita akan jambit kerahasiannya. Dan kita akan jemput, tidak kita proses. Habis waktu? Wah, ini udah habis waktu. Ya? Boleh nama sedikit, Pak. Setuju? Jadi, Kita selamatkan. Ya, itu yang disebut dengan voluntary. Kalau dia datang sendiri, Orang tuanya atau guru yang bawa, Namanya voluntary. Di bawah ke BNM dan kita rehab gratis. Kita rehab. Kita balai rehabilitasi di Provinsi ada. Tetapi beda dengan compulsory. Compulsory, dia tertangkap tangan. Di proses. Tapi ternyata barang buktinya tidak memenuhi syarat hukum. Kita rehabilitasi juga. Nah itu tadi jumlahnya 11.378. Adik-adik mau ketahui, Ya, di Jakarta yang menyumbang terpapar narkoba, Adalah anak-anak SMA. Totalnya 4,2 persen. Mahasiswa, 3,7 persen. Lulusan SMP, SMP, 3,7 persen. SD, Yang sampaikan Pak Presiden tadi, SD 2,4 persen. Dan saya tidak mau, Adik-adik saya di 55 ini, Bagian dari 4,2 persennya. Setuju ya? Tadi kan sudah baca ayat Qur'an. Rasulullah SAW bersabda, Ketiga beda asar kepada para sahabat Sinawababakar, Umar Usman Ali. Ditanya, Siapakah yang akan dekat nanti denganmu ya Rasulullah di akhirat nanti? Ada tiga. Amalan apa ya Rasulullah? Salah satu, Ahabu ilallah, bahasa hadisnya. Tiga amalannya. Yang satu adalah, As-sholatu ala waktiha. Sholat tepat waktu dan berjamah. Ini yang bertambah. Siapa yang sholat sumber tadi di masjid? Lagi-lagi? Yang di masjid? Jujur nih. Jujur. Mana? Mana ini, Adik? Nah, selanjut. Lanjut. Nah, ini dia. Langsung, cek. Bener kan nih? Bener kan nih? Demi Allah ya? Demi Allah ya? 150 ribu. Terserah. Rohis. Nah, saya kasih ada. Tadi, As-sholatu ala waktiha. Saya mau tentang Rohis kita. Coba tuliskan ayatnya, hadiahnya. Coba dan berbagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laytallibroli nansalun ila usaha. Nakta sabak. Walayna nakta sabak. Ayat. Bisa jeluh-jeluh? Merujakan. Rabbana la tuakirna rin nasi'na au akhfahna. Rabbana wa la tahmih alayna isram kama hamaltah. Kama hamaltahu aladhi'na min qalrina. Saudara Allah ya. Kementerian lulu. Ikan cakap, ikan ngejaik. Sambonnya ikan ngejaik. Nggak banyak cakap, tapi cukup cair dan tidak betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Adih-adih. Adih-adih. Tadi baru satu hadis. Yang kedua adalah Ridho Allah. Ridho Allah adalah ridho Nya. Orang tua. Orang tua kalian ini. Di seluruh siapa? Adalah guru-guru kita. Terkita. Terutama buat pagi'un. Salah satu pakar sejarah dunia, Ego Ghibur, yang dikutip juga oleh Imam Al-Azhar Nasir, Imam Mahri dalam kitab Adabun Dunia Wadid. Di situ ada penyampaian, bicara Narkot. Salah satunya adalah untuk menghancurkan suatu negara dan bangsa, hancurkan akhlak generasi muda dan kecepatan. Jadi, adik-adik, ini bucunya. Tadi saya masuk, saya lihat Pak Kepala Sekolah dan Ibu Wangyukuk Pala Sekolah menerima salam. Saya tanya Pak Kepala Sekolah, Pak Mahri, wah ini kayak di Kondok Santren saya nih. Kebenaran, Alhamdulillah, saya masih belajar bikin Kondok Santren di 3 provinsi, nanti gue ini ya. Yayasan dan 4 tim. Saya segera lagi belajar-belajar saja. Tapi sudah ada di Bangka Bitung, sudah ada di Rio, ada di Aceh, dan di Bunga Bunga Bunga. Nah, jadi, ngomong-ngomong yang mau sedekah, silahkan. Itu Yayasan Gani, sebenarnya, seorang mutakin adalah seorang anak yatim ketika sekolah di sini, ketika baru kelas 1, SD. Jadi, itulah yang menginspirasi saya untuk membakangkan Bondok yatim dan Bondok Santren yang ada di 4 provinsi lainnya. Tadi, gue guling aja Yayasan 24-4. Itu ada di 4 provinsi lainnya. Nah, disitu, saya sampaikan ahlak pemuda dan kejahatan. Jadi, adik-adik, akhidullah, kuatir Rasul wa'ulil amin. Tahap kepada Allah dan langsungnya, dan juga tahap kepada guru-guru kita, orang tua kita dan kita. Tepuk tangan dulu buat Pak Guru. yang terakhir kata Rasulullah, apa itu? Kata para sahabat, apa itu amanannya Allah? Eh, ya Rasulullah? Jihad, islaminilah. Jihad, islaminilah. Dalam arti, bukan jihad menjadi pelaku teroris. Kita bukan di bab, darul hak, tapi negara kita adalah darul. Darul Islam. Negara yang undang. Jihad, seorang siswa-siswi adalah tolimolim. Belajar, menentu tim. Jadilah kalian kebanggaan orang tua. Ya, saya sendiri, ya, saya bukan nyeria, artinya saya kelas satu sudah ditinggal oleh orang tua. Ibu saya hanya selurusan SMP, saya, makanya saya aktif lebih baik, saya makmurkan masjid, di osis aktif, diperaporkan aktif, itu salah satu implementasi kita. Supaya tidak terpapar. Ya, karena bicara tanpa bah, salah satunya adalah faktor lingkungan. Pakar Perilaku Organisasi, Stephen Robb, dalam buku bahasa Indonesia-nya, sudah diterjemahkan di media media. Salah satu yang merusak alat kita adalah tapi kalau kita punya lalat dan takut, punya iman dan takut, insya Allah. Dan itu sudah saya rasakan sendiri. Ketika teman-teman mengajak buku, dia meropok, saya alhamdulillah sampai dia meropok. teman-teman di sini mojok di tanjeng sana, balik lagi daripada minum, alhamdulillah saya. Dia bilang, lu, lu, lu gak minum, gak tahu. Gue jangka itu. Daripada lu nanti naik motor jatuh, gue yang kelai. Jadi saya mengawal, tapi mengawal darah pertipasat kebua itu. Jadi adik-adik, jangan sampai terpapar dengan lingkungan yang ada. Tadi sudah kita lihat, saya sampaikan datanya bagaimana hasil survei dari BRIB, dari dua kebunisasi Indonesia, bahwa 4,2 persen angka SMA terpapar narkota. Mari kita jaga sama-sama amal-mahal naik muka, kita tegakkan kemasalahan, kita jadilah kebanggaan bagi orang tua negara dan bangsa. Saya kira itu saja mungkin Pak Kepala Sekolah, Pak Guru, dan ada ada siswa yang saya cintai, karena waktu terbatasnya sebenarnya memberi kesempatan untuk bertanya kepada R&D. Yang bertanya apa, baik itu tentang nakobat atau curhat dan lain-lain sebagainya, karena saya juga belajar psikologi sosial. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini apa namanya anak-anak saya anak saya banyak karena ada yang tadi di ada yang di HAC, ada yang di Rio, ada yang di Bangka Pidur, khususnya anak-anak YAP, ya anak-anak sangri saya. Tapi kalau anak saya sendiri juga. Ya ada di lulusan di Bukak ke dokteran, itu di isteri saya ke dokter, yang nomor 2 di Baris Kefori, lulusan Sankpol, dan nomor 2 di Depok di Universitas Indonesia. Alhamdulillah semuanya lulusan pesantren tanpa tes dari Manipur Sancen di Kiala. Lulusan Mati Kek, Masar Pol, nanti Bapak kalau CBK, dan anak-anak saya lulusan dari saya mohon maaf lain kembali pada hadirin-hadirat sekalian khususnya Bapak Ibu Guru dan hadirin sesuai yang saya cintai. Bulu Irian Guru Cedrawasi cukup sekian dan terima kasih Wabidah Taufik Wajaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh